Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Leda Leru. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 28 Oktober 2021, Kamis Pekan Biasa ke-30, Pesta Santo Simon dan Judas Rasul. Disusun oleh Frater Riko Pudra SVD dan akan dibawakan oleh Frater Ius Huar SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas, Bab 6, Ayat 12-19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka dua belas orang yang disebutnya Rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Jakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Jakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Judas anak Jakobus dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjama dia karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Renungan kita hari ini berjudul Menjadi Murid Harus Setia Berdoa Injil Suci pada hari ini menceritakan Yesus yang pergi ke bukit untuk berdoa. Yesus memilih untuk pergi ke bukit karena bukit melambangkan rumah Allah tempat di mana Tuhan hadir. Bukit juga menjadi tanda kedekatan Yesus dengan Bapaknya. Kita ingat bahwa di atas bukit Yesus berdoa kepada Bapaknya dalam Sakratul Maut. Dan dalam Injil hari ini setelah berdoa kepada Bapaknya Yesus kemudian memilih murid-muridnya. Lewat tindakannya ini Yesus mau menunjukkan bahwa relasinya dengan Bapak bukan relasi yang eksklusif. Lewat kedua belas rasul yang dipilih Bapak mau membuat relasi yang akrab dengan semua manusia. Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Seluruh peristiwa dalam hidup kita adalah rencana Allah. Oleh karena itu apabila kita ingin melakukan suatu pekerjaan dan menjalani kehidupan penting bagi kita untuk pergi ke bukit. Sebagaimana Yesus pergi ke bukit berarti pergi mencari Tuhan berdoa kepadanya memohon kekuatan dan berkat bagi hidup dan pekerjaan kita. Pada hari ini juga gereja Sejagat merayakan Pesta Santo Simon orang Selot dan Judas anak Yaakobus. Mereka adalah rasul yang giat mengwartakan Injil hingga wafat sebagai martir. Dari mereka kita belajar bahwa berdoa penting untuk memelihara relasi dengan Allah. Namun jauh lebih penting dari itu adalah mewartakan sabdanya dan menolong orang-orang yang menerita di sekitar kita. Ya Bapak gerakanlah hati kami untuk mendekatkan diri denganmu dan mampukanlah kami untuk menjadi pewarta sabda Allah yang setia. Amin. sahabat-sahabat pencinta sang sabda kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santu Paulus Ledaleru. Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sampai jumpa kembali dalam satu hati di dalam kasih Yesus Mari dengarkan sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledaleru setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledaleru.org Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali